Di sini ada tulisan Candi Tegawangi Candi Tegawangi ini karena berada di desa Tegawangi Mari kita coba cuplikannya baca ya Candi Tegawangi Candi Tegawangi secara administrasi terletak di desa Tegawangi Kecamatan Pelemahan Kabupaten Kediri Propeci Jawa Timur menurut kita para raton Candi ini merupakan tempat Panderman Bahre Matahun Sedangkan dalam kitab Negara Kertagama dijelaskan bahwa Bahre Matahun meninggal tahun 1310 atau 1388 Kalau ini ya 1310 itu ya tahun Jawa tapi yang 1388 Masehi Dan ini saya lanjutkan membaca Maka diperkirakan Candi ini dibuat pada tahun 1400 Masehi Di masa Majapahit karena Panderman Seorang Raja dilakukan 12 tahun setelah Raja meninggal Dengan upacara serada Secara umum Candi ini berdenah bujur sangkar Menghadap ke barat berukur 11,20 meter x 11,20 meter Tinggi 4,35 meter Pondasinya terbuat dari batas Sedangkan batur kaki dan sebagian tubuh yang tersisa terbuat dari batu andesit Bagian kaki Candi berlipit dan berhias Setiap sisi kaki Candi ditemukan tiga panel Tegak yang dihiasi reksasa atau gana Duduk jongkok Jadi ada reksasa atau gana itu duduk jongkok Kedua tangan diangkat ke atas seperti pendukung bangunan Candi Di atasnya terdapat tonjolan Tonjolan berukir melingkari kaki Candi Di atas tonjolan terdapat sisi gentah yang berhias Pada bagian tubuh Candi Di tengah-tengah pada setiap sisinya Terdapat pilar polos yang menghubungkan badan dan kaki Candi Pilar-pilar itu tampak sebelum selesai dikerjakan di sekeliling tubuh Candi Di yasir relief cerita sudah malah Yang berjumlah 14 panel Yaitu 3 panel di sisi utara 8 panel di sisi para dan 3 panel di sisi selatan Serta ini berisi tentang ruatan pensucian Dewi Durga dalam bentuk jejak Dan jahat menjadi Dewi Umah dalam bentuk baik Yang dilakukan oleh Sadewa Bungsu Pandawa Sedangkan pada tubuh Candi terdapat yoni Dengan serat pancuran berbentuk naga Di halaman Candi terdapat beberapa arca yaitu Parwati, Ardanari, Garuda, berbadan manusia Dan sisi Candi di sudut Tenggara berdasarkan arca-arca yang ditemukan Dan adanya yoni di bilik Candi Maka Candi ini telah terbelakang agama Hindu Nah ini ya Oke saya akan masuk Nah Jadi disini tempatnya sejuk Nah seperti ini ya Tempatnya sejuk, indah, dan membesu Nah selain kita bisa belajar sejarah disini Kita bisa Ber Apa ya nengarani Rekreasi lah Rekreasi sejarah Nah seperti ini Jadi rekreasi sejarah Dan Candi ini Ternyata itu bekas robo Nah seperti ini ya Ada bekas robo-robo sehingga Sini terlihat Tumpukan bekas sereruntuhan Candi Luar biasa Bekas sereruntuhan Candi Dan ini Candi Majapahit Bareh 4 tahun Seperti ini ya Bekas sereruntuhannya aja Seperti ini Jadi ada ukir-ukiran Luar biasa seperti ini Oh ternyata ada juga ioninya Coba kita berkeliling Di bagian Runtuhan Nah ini di bagian Runtuhan Jadi banyak arca-arca yang Terpotong Jadi gini ya Arca di Candi itu ternyata sambungan Jadi batu itu Kecil-kecil Corong itu apa ya Tugel-tugel Disembung-sembung Jadi seperti ini Jadi mungkin ya Kalau kita Bisa nyambung Ini bisa Berbentuk Betulnya Dan disini Ternyata ada dua Ada relive-relive luar biasa Ini ada Patung seorang dewi Naik Hewan mitologi Jadi hewan ini sering di Candi-candi itu Relive-nya setengah kayak Kelinci Setengah kayak Apa gitu ya Tapi sepertinya ini dewi Ini laki-laki apa Perempuan ini ya Naik Hewan Jadi ini dewa-dewa ya Rasanya Dewa-dewa itu naik Hewan Setengah Itu ya Kadang setengah burung Kadang setengah kelinci Seperti itu Dan ini ada Yoni Jadi kalau ada Yoni Ini berarti untuk Agama Hindu Jadi Yoni ini Ada yang mengatakan Itu lambang dari Kesuburan Atau seorang ibu Sebetulnya itu Yoni itu Yoni Nagana Jadi ya Kalau kita melihat Ada Yoni berukir Seperti ini Ini biasanya itu Untuk raja-raja Seperti itu Kalau rakyat biasa itu Yoni ini Tidak berukir Seperti itu Jadi ada Tertentu lah Seperti itulah Ya mungkin yang boleh Memakai Yoni Seperti ini itu Hanya para raja Atau bangsawan Jadi saya jadi ingat Di situs Mbak Mbak Gambar Itu luar biasa Besar Dan ada Naganya seperti ini Itu kemungkinan besar Juga Yoni Itu Yoni milik raja Seperti itulah Kalau digali Mungkin di bawahnya Ada sebuah Candi Cuma di darian Jumbang Itu Agak sedikit Kalau untuk yang Berbahu-bahu agama Itu kayak Agak Kurang gimana Gitu Kecuali kalau Partirtan Tidak untuk ibadah Kalau yang Di sumber beji Itu kan Partirtan Itu Diskavasi Seperti itu Kalau untuk yang Ibadah-ibadah Kayaknya ya Yang mungkin saya Berperasa kabur Tapi kayaknya itu Disembunyikan Seperti itu Karena kalau ini kan Untuk agama orang Hindu Masih ada lagi Di sebelah-sebelahnya Ternyata Coba saya akan Jedah dulu ya Mudah-mudahan Bermanraat Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu 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 Terima kasih